Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya semoga kalian sehat dan sukses selalu pada kesempatan ini aku mau unboxing ya temen-temen ya unboxing si mn128 yang furbicon ya ini masuk skala 112 furbicon Oke disini fitur-fiturnya climbing ability soabsorber handbrake signal pokoknya lampunya semua realistik nyala ya Oke disini aku ini ordernya warna abu-abu ya Gray Oke kita lihat ya packagingnya biasa aja kayak mn99s atau mn78 ya untuk ketebalan boxnya juga sama Oke gimana isi dalamnya kita buka ya guys nanti kita lihat apa aja yang didapet ya Oke kosong ya guys ya jadi packagingnya sama persis simpel ya ini warna gray berikutnya ditaruh di luar ya guys ya jadi enggak di dalam Oke ini kelengkapannya kita bahas dulu ini ada profeknya ada mounting untuk lampu-lampu ya LED ya ini ada remote sama charger ya chargernya sudah pakai soket tiga Oke sayang sekali ini pakai soket tiga harusnya pakai soket GST aja temen-temen ya jadi kalau buat temen-temen yang upgrade baterai ini gampang itu dimudahkan Oke ini apa ya Oke ini foam untuk bannya kayaknya kondisinya belum terpasang ya ya oke oke di sini berhasilnya bagus dan juga disini dapet ban cadangan dan kemudian Hai Bampernya ya ini dapat obeng juga beberapa baut untuk memasang kayak Bampere gitu ini Bampere depan depannya ya model bulbar kayak gini teman-teman Aduh ini sayang banget ya enggak ada hukunya nih ini hukunya cuma Hai apa variasi aja ya sangat disayangkan ini jadi nggak fungsi teman-teman cuma buat variasi aja dan disini ban cadangannya keadaan tercopot ya ini dapat Mika untuk LED love tag-nya ya teman-teman ya dan ini apa bannya disini pakai bannya persis dengan si MN86 ya temen-temen cuma bedanya ada ini update velgnya ya ini model velgnya lebih terbaru ya lebih sporty nah kalau MN86 cuma kayak model velg aleng ya enggak masuk sama G500 betulnya dan ini di Rubicon lebih disesuaikan Oke udah udah gitu aja teman-teman yang udah dapat dan ini remote-nya tempatnya pakai dua baterai ya kita coba pasang dulu temen-temen remote MN ini sekarang lebih hemat energi ya kalau dulu MN99s ini pakai baterainya tiga ya A23 piece dan dimulai dari MN78 udah pakai dua hai 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 kekwannya enggak ada indikator ya temen-temen ya ada indikator nyalanya Oke sekarang lanjut kita buka di sini jadi masih ada beberapa perintilan ya kayak pionnya terus untuk ke dashboard wiper dan panduan pemasangannya ya jadi kita buka teman-teman penasaran sama RC-nya kayak gimana impression pertamanya aku melihat ini overall untuk bodinya aku merasa puas ya guys ya cukup tuh bagus dari mulai ini hard plastik ya seperti MN86 dan sini mounting spionnya sudah bisa di-retrack ya ya ini bisa dilipat disini bisa ke buka pintu semuanya temen-temen ya jadi lima pintu itu bisa dibuka semuanya Oke ini buka cupnya oke nah ini cup depannya disini cuma kelihatan ada head sync dinamo dan juga ya enggak ada apa-apa sih sebenarnya harusnya disini tuh dibuat lebih kepada tempat baterai ya TMN78 ini akan lebih bermanfaat kalau covernya bisa dibuka tapi ada tempat baterainya disini teman-teman Oke ini kita buka dulu terus di sini juga pintu depan pintu belakang pintu tengah ya pintu belakang bisa dibuka Oke sorry pintu belakang sekarang enggak bisa dibuka jadi yang buka hanya empat pintu aja ya ini nggak bisa ya Hai dan juga untuk detailnya teman-teman bisa lihat hai 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 oke Hai cukup baik cukup bagus realistik juga ini stil kiri ya teman-teman ya ya berbekan yang di MN128 ini masih stil kiri dan juga ini teman-teman hooknya ini sayang banget hanya untuk variasi aja oke dan satu hal yang saya kurang suka ya dari zaman MN86 lain-lainnya sudah ada bagusnya saja tempat penempatan nalur baterai disini teman-teman ini jujur nggak enak sekali ya buat saya pribadi atau mungkin teman-teman ada yang pemikiran nah kayak gini ini kalau tempatnya disini untuk upgrade lebih besar sedikit baterainya agak susah temen-temen ya dan ini isinya cuma baterai 18650 1200 mAh 2s 7,4 volt dan ini soket tiga ya teman-teman ya jadi kalau untuk pecas ini udah ngecas fungsi casnya balanser ya teman-teman ya jadi bisa satu sel satu selnya itu lebih aman ya dan untuk di soket ISC nya ini hanya pakai yang ujung dan ujung temen-temen merah dan hitam jadi kalau di sini merah sama biru ini 3,7 volt biru dan hitam ini 3,7 volt dan kalau ujung ketemu ujung itu sudah kebaca 2s ya nanti kita praktekan langsung aja deh teman-teman kita langsung tes pakai kapan meter ya atau tester di sini kalau outputnya ujung dan ujung teman-teman nah ini 7,6 volt ya jadi ini kebacanya 2s ya lalu kalau kita ambil minusnya di tengah satu ini satu sel kayak gini posisinya ini satu sel terbacanya 3,79 lalu untuk sel duanya kayak gini temen-temen plusnya di di tengah minusnya di pinggir 3,77 volt oke ya jadi bisa dipahami ya temen-temen ya mudah-mudahan eh membantu penjelasannya jadi ini sebenarnya soket yang dimasukin ISC ini 7,4 volt jadi disini plus tengahnya minus channel eh sorry eh sel satu sel duanya tengahnya plus hitamnya minus oke jadi kalau keseluruhan kayak gini jadi ini untuk total keseluruhan voltase baterai oke ini sebenarnya baterai dalam keadaan storage ya tadi sekitar 7,5 volt kita coba aja nyalain jadi penasaran fitur apa aja sih yang ada di mn128 ini oke ini dia temen-temen yang bikin Aduh kayaknya Hai ganjur teman-teman ribet hai 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 semangat klip Hai kanya ribet gimana-gimana temen-temen itu ya apa jadinya akses turunnya ini terbatas sama gardan ya jadi mantap banget nggak bisa leluasa oke suit on-offnya dimana ya tadi Oh ya di sini switch on-offnya ada di sini ya nanti kita bahas di part 2 untuk ke dalamnya kayak gimana aja kita langsung bongkar nanti temen-temen nah ini ya kita nyalain oke jadi direpot nggak ada indikator temen-temen ya ini fungsi import apa nggak tahu Hai harusnya kalau di mn999 ini ini lampu indikator remote nyala ya temen-temen ya Oke sekarang kita tes di sini untuk eh LED sudah realistik dalam pusen kiri ini lampu send kanan-kiri belakang lampu send kanan-belakang untuk lampu mundurnya ada di sini ya temen-temen ya di tengah ya wah ini lumayan bagus teman-temen jadi ini udah ada ISC internalnya dia sudah ada breakingnya ya rem oke kita coba ini ketika kita maju mundur nah ini ini nge-break ya padahal tuas udah aku tekan ini dia mundur ya lalu mau mundurnya gimana kita netralin mundur sekarang kita tes lagi ini ngerem ya nge-break ya lepas dan ini mundur nah ini nge-break mundur ya segini kita jangan nabrak nah ini dia teman-teman Hai dan di sini juga ada indikator lampu remnya ya ketika kita lepas buat mundur dia lampu remnya redup ini persis dengan si eh mn78 yang udah pernah aku buatkan video sebelumnya ya teman-teman ya jadi eh untuk lampu-lampunya sudah realistik ISC nya juga sudah bagus ya dia udah ada breakingnya atau lampu remnya dan sini kita tinggal coba fungsi-fungsi tombol yang ada di remote-nya ini lumayan ada untuk ngebantu steering juga jadi kita bisa main satu jari ya teman-teman ya biasa kalau mau nonton kayak aku teman-teman tuh satu tangan kanan megang gimbal dan tangan kiri megang remote ini membantu sekali tuas ini oke di sini ada steering trim jaring trim itu untuk meluruskan si eh gering ya Hai kayak gini oke sini ada like switch is like SW yang disini like itu untuk nyalain lampu ya cuma satu mode aja mati nyala mati nyala Oke lalu kita coba disini kita putar ke kiri oke enggak ada fungsi apa-apa ya enggak kayak mn78 ya kalau kita putar ke kiri atau ke kanan dia bisa Hazard lalu kemudian bisa untuk matikan lampu lewat steering tanpa neken switch nah jadi fungsi eh di remote hanya untuk penyalain matiin lampu dan juga untuk disini yes hanya sanggup realistik eh lampu sen ya Nah realistik lem juga di belakang untuk lampu mundur dan juga sen belakang jadi enggak ada Hazard teman-teman Hai ya enggak ada Hazard ya mn78 enggak ada oke lalu disini ada troto red ya troto red ini kita tes fungsinya biasanya biasanya dia untuk ini temen-temen untuk apa namanya eh ini pengaturan EPA gasnya ya Nah ini kita gas full nah ini untuk dua speed jadi ya ini lebih lambat ini lebih kencang oke kita coba deketin micnya ini yang pelan ya jadi dual speednya bukan dual speed gearbox ya ini dual speed ala-ala aja ya jadi lebih kepada eh dual dual speed voltasa di dinamo temen-temen bukan dual speed di gearbox ya nah ini kita coba ya di sini kita coba lagi troto rednya ya jadi troto red ini fungsinya untuk dual speed ya tapi dual speed cuma untuk ngontrol di dinamo aja bukan dual speed gearbox ya temen-temen ya dan ini meluruskan isu ya oke gitu aja temen-temen kita coba pasang aksesorisnya dulu nanti kita coba trailing dan juga kita akan di part selanjutnya kita akan kupas kasih habis habis ya temen-temen ya ini apakah eh gardennya masih sudah pasti metal apakah gernya metal dan apakah sudah bearing atau masih busing dan disininya apakah bearing atau sudah busing dan gearbox di dalamnya kita coba lihat nanti ya masih plastik seperti ml86 ataukah sudah metal untuk disini link-linknya ini masih di plastik ya dan case gardennya juga plastik dengan finishing ya RC 1 jutaan lah ya teman-teman ya jadi sini masih ada bagian tajamnya yang mungkin kita harus nanti rapihkan untuk kita telah skipletnya plastik kopelnya juga plastik Hai oke steering linknya plastik arm servonnya juga plastik eh dan nanti kita kita buka di pas selanjutnya apakah ini servonnya sudah metal atau masih plastik gula suspensinya masih aku ya enggak enak banget teman-teman ini persis kayak MN 86 jadi mantul gini teman-teman Oke gimana suspensinya akhirnya saya akan buatkan slow motion nya ya hai 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 Terima kasih. 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 Ini dia. Asesoris-asesorisnya. Jadi, di sini nggak ada kacanya ya. Untuk di yang dua sini. Sini juga nggak ada. Jadi, kacahnya di belakang aja teman-teman. Oke, gitu aja unboxing kali ini. tunggu part 2 nya ya teman-teman ya jadi silahkan buat teman-teman yang mau request apa aja yang mau kita bahas di mn128 ini nanti kita buatkan videonya oke kita aja teman-teman terima kasih buat yang udah nonton semoga videonya bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh